Pengarahan Bapak Wakil Presiden pada kegiatan soft launching reformasi birokrasi tematik, fokus utama Kementerian PAN-RB saat ini antara lain, mewujudkan birokrasi berdampak sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bukan sekedar sibuk soal administrasi, tetapi setiap gerak birokrasi harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Kita akan pertajam dampak yang dimaksud menjadi fokus pada empat kluster reformasi birokrasi tematik sebagaimana kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden pada kesempatan sebelumnya. Empat kluster itu adalah satu reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, dua reformasi birokrasi tematik kemudian berinvestasi, tiga reformasi birokrasi tematik digitalisasi pemerintahan, serta keempat adalah reformasi birokrasi tematik prioritas aktual Bapak Presiden dalam hari ini adalah belanja produk dalam negeri melalui IKTAL. Mulai 2023 kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Kementerian PAN-RB mulai memasukkan indikator-indikator empat kluster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sehingga birokrasi kita, sebagaimana harapan Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden, harapan kami lebih berdampak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mohon izin, sebagai ilustrasi Bapak Wakil Presiden, sebelumnya reformasi birokrasi secara general cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola birokrasi atau fokus di problem hulu. Kedepan Bapak Wakil Presiden, dengan reformasi birokrasi tematik, itu semuanya ditambah fokus pada isu-isu prioritas pemerintah. Di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan kemudian investasi untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir. Pada 21 Oktober 2002 yang lalu, Kementerian PAN-RB telah menunjuk 23 PEMDA sebagai pilot proyek RB tematik penanggulangan kemiskinan, setelah sebelumnya menetapkan 9 pemerintah daerah sebagai pilot proyek pertama. Nerapannya keberhasilan penanggulangan kemiskinan oleh RB tematik dapat direplikasi daerah lain. Selanjutnya, Kementerian PAN-RB secara paralel melaksanakan RB tematik kedua dan ketiga terkait dengan kemudahan investasi dan digitalisasi administrasi. Selain itu, Kementerian PAN-RB juga mengawal praktek anti-korupsi melalui pembangunan zona integritas yang semakin masif. Proses bisnis pengurusan pensiun, mutasi, hingga kenaikan pangkat yang sebelumnya memakan waktu, kita insya Allah akan perkuat digitalisasinya dan diharapkan semuanya akan berjalan jauh lebih cepat dan pemangkasan proses bisnis melalui sistem digital untuk manajemen PWSN ini kami targetkan tuntas di Desember Bapak Apres sehingga Januari nanti sudah terasa dampaknya. Dan kemarin kami dapat laporan yang sebelumnya anomali data masih cukup banyak, kemarin sudah 94% Bapak Apres, insya Allah Desember akan selesai. Ini adalah informasi yang disampaikan oleh PAN-RB terkait reformasi birokrasi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mendorong penetapan reformasi birokrasi sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian agioritas pemerintah terutama menanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi. Wapres menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan dan keharusan karena menjadi daya umkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!